Baik, salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya. Pendeta Jiri Adu dalam program Kotba Kristen Lucu atau Kocak Saudara yang diberkati Tuhan. Judul daripada kotba saya hari ini adalah Mayat Hidup. Mayat hidup artinya orang yang kelihatan masih hidup tetapi sebenarnya dia telah mati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita adalah Mayat Hidup. Kiranya cerita ini dapat membuat kita mengerti tentang firman Allah. Jadi ada sebuah cerita di sebuah kampung dalam sebuah tradisi bahwa mereka kalau kebaktian itu sering tidak hadir. Tapi di kampung itu kalau ada kematian atau berita duka selalu mereka hadir begitu banyak orang. Nah, di kampung itu ada sebuah gereja dengan seorang gembala sidang yang sudah melayani bertahun-tahun, sudah kotba dengan cara yang luar biasa, sudah mengajar tetapi tidak membuat jemaat itu setia datang ke kebaktian. Nah, satu waktu dalam pentauan gembala sidang ini, gembala sidang ini melihat bahwa kenapa ya kalau mereka kebaktian itu hanya sedikit orang. Tetapi kalau orang meninggal, ada berita duka, sering orang itu banyak hadir. Akhirnya, gembala sidang ini mendapatkan ide bahwa mengapa saya tidak buat kebaktian pemakaman. Pertanyaannya, kalau dia bikin kebaktian pemakaman, maka harus ada orang meninggal. Nah, akhirnya karena tidak ada orang yang meninggal, gembala sidang ini beli peti jenasa kosong, saudara. Lalu dia taruh cermin di bawah peti jenasa. Jadi, saudara, akhirnya dia bunyikan lonceng sebagai tanda kampung itu berduka bahwa ada seorang yang meninggal. Waktu dia membunyikan lonceng, saudara, tanda ada berita duka, berita kematian, maka di kampung itu heboh. Satu orang dengan satu orang bertanya, siapa yang meninggal di kota ini? Siapa yang meninggal di kampung ini maksudnya? Dan ketika mereka bertanya satu dengan yang lain, satu dengan yang lain juga tidak tahu siapa yang meninggal, saudara-saudara. Nah, pada akhirnya pengumuman terjadi, gembala sidang mengumumkan. Dia mengatakan kepada koster, tolong umumkan bahwa di kampung ini ada seorang telah meninggal. Dan diharapkan sebentar siang pemakaman akan berlangsung tepat jam 12 siang. Jadi, pada pukul pagi, pukul 7 pagi, sang koster, penjaga gereja, membunyikan lonceng tanda bahwa di kampung itu ada orang yang meninggal. Dan ketika lonceng itu berbunyi, sekali lagi heboh di kampung itu satu dengan satu bertanya, siapa yang meninggal? Dan tidak ada satu orang pun yang tahu siapa yang meninggal, saudara-saudara. Yang menarik adalah mereka berkata, oke, ini ada berita kematian dan ada pengumuman tambahan. Bahwa setiap orang boleh berkumpul di gereja, hari ini jam 12 tepat, karena akan dimakamkan seorang di kampung itu yang telah meninggal. Semua datang. Ada sekitar di kampung itu, jemaat itu ada seribu orang, tapi dalam kebaktian setiap minggu yang adil hanya 50. Tapi hari itu tidak tahu mengapa, mungkin karena ada berita duka, sehingga hari itu yang hadir adalah 700 orang. Wah, pendeta senang, masuk hampir penuh gereja itu. Dan, saudara-saudara, pendeta begitu senang, pendeta itu kotbah tentang kematian, tentang hidup atau kehidupan setelah kematian, saudara-saudara. Dan, singkat cerita selesai kotbah, seperti biasa di kampung itu diberi kesempatan, setiap orang dapat melayat atau berjumpa dengan keluarga, mengucapkan turut berduka, sekaligus melihat siapa yang meninggal, saudara-saudara. Dan ketika pendeta itu mengatakan, saya beri kesempatan 5 sampai 15 menit, untuk 700 orang ini bisa melihat yang terakhir siapa yang meninggal. Kalau saudara bertanya siapa yang meninggal, saya tidak memberitahukan, tapi saya memberi kesempatan untuk Anda melihat siapa yang meninggal. Singkat cerita, saudara, apa yang terjadi. Para masyarakat di kampung itu mulai pergi melihat satu persatu, dan mereka mulai bertanya siapa yang meninggal. Dan pendeta itu bilang, mungkin Anda tidak tahu siapa yang meninggal, untuk mengetahuinya setiap orang diberi kesempatan untuk melihat ke dalam peti siapa yang meninggal. Nah, singkat cerita, satu demi satu orang pergi melihat ke dalam peti, dan pulang ke tempat duduknya sambil mengerutkan dahinya, lalu bertanya, sebenarnya siapa yang meninggal? Padahal mereka sudah melihat peti itu, saudara-saudara ketika kembali ke tempat duduk, satu dengan satu saling bertanya, kamu lihat siapa di dalam peti mati itu? Yang baru pulang melihat, baru kata, saya tidak melihat. Lalu dia tanya, luka tadi kan kamu juga pergi melihat, kamu melihat apa? Lalu orang yang dahulu pergi melihat mengatakan, saya tidak melihat apa-apa. Semua orang yang pergi melihat bertanya, kamu melihat apa? Dan jawabannya sama, saya tidak melihat apa-apa. Namun menarik, karena di antara begitu banyak orang, ada seorang yang bangkit berdiri dan berkata, saya juga tidak melihat. Tapi saya melihat sesuatu. Lalu orang itu berkata, kamu lihat apa? Dan kamu lihat siapa? Orang itu berkata, yang saya lihat, itu ada cermin. Dan ketika saya lihat cermin itu, saudara-saudara, yang saya lihat wajah saya. Lalu yang lain berkata, ya betul, di peti mati itu tidak ada orang. Tapi pendeta itu taruh cermin, dan pengunjung yang lain mengatakan, yang kami lihat juga wajah kami sendiri. Dan heboh semua mengatakan, ya kami setuju bahwa yang kami lihat dalam peti jenazah itu tidak ada orang. Tapi yang ada cermin dan yang kami lihat semua adalah wajah kami masing-masing. Dari 700 itu, mereka tidak melihat ada orang lain meninggal, tapi yang mereka lihat adalah, karena mereka melihat cermin, maka mereka melihat dirinya sendiri. Dan ketika semua orang mulai heboh, pendeta mengatakan, saya minta saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan mendoakan, dia yang telah meninggal. Dan ketika pendeta itu berbicara itu, mereka mengatakan, pendeta ini sudah gila. Pertama, dia memimpin ibadah, kematian, tapi tidak ada orang yang meninggal. Kedua, dia memimpin menaruh peti jenazah, tapi peti jenazah tidak ada orang di dalamnya. Lalu pendeta itu berkata, saya tahu apa yang saudara-saudara pikirkan. Yang saudara pikirkan adalah, saya telah gila. Dan yang kedua, siapa yang meninggal di dalamnya? Saya tanya saudara-saudara sekalian, apakah anda melihat wajah anda di dalam peti itu? Semua orang baru sadar, betul. Yang kami lihat adalah wajah anda. Dan dia berkata, yang meninggal adalah mereka yang telah melihat wajahnya sendiri. Artinya, yang ada di dalam peti itu adalah 700 orang yang ada dalam gereja itu yang melihat wajah mereka. Dan dia berkata, itulah orang-orang yang telah meninggal. Dan hari ini, ada 700 orang yang meninggal. Dan semua orang mulai marah dan berkata, kami tidak meninggal. Kami masih hidup. Lalu pendeta itu berkata, lanjutan. Kalau anda tidak percaya bahwa anda telah mati. Mari kita lihat, di dalam Alkitab, dikatakan Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-23. Saya coba baca untuk saudara. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah. Hidup yang kekal dalam krisis Yesus Tuhan kita. Dan ternyata, selesai dia berkata, ternyata orang bisa mati sekalipun dia hidup. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dia sadar bahwa jemaatnya selama ini tidak mengasihi Tuhan. Mereka hanya datang memenuhi gedung gereja. Tapi tidak pernah meninggalkan dosa mereka. Mereka tetap hidup dalam kejahatan. Mereka tetap hidup dalam dosa. Yang berjina tetap berjina. Yang mencuri tetap mencuri. Yang selingkuh tetap selingkuh. Yang hidup dalam dosa. Yang najis tetap hidup dalam kenajisan. Dan dia berkata, ingat ketika engkau hidup dalam dosa. Bahkan tetap tinggal dalam dosa. Engkau telah mati. Sekalipun mungkin engkau datang dengan dasih. Engkau datang dengan jasi yang mahal. Engkau duduk di gereja paling depan. Tapi ketika engkau datang. Namun engkau masih hidup di dalam dosa. Engkau kelihatannya masih hidup. Tapi di hadapan Allah. Engkau telah mati. Saudara-saudaraku. Dia baru sadar bahwa ternyata. Kita kadang-kadang berpikir orang yang mati adalah mereka yang telah kehilangan nyawanya. Kehilangan nafas. Lalu mereka yang terbaring di peti jenasa. Ternyata kita bisa menjadi mayat-mayat hidup. Kita bisa hidup datang puluhan tahun ke gereja. Ambil perjamuan kudus bertahun-tahun. Tapi selama engkau hidup dalam dosa. Sebenarnya engkau telah mati. Engkau adalah mayat hidup. Saudara-saudara. Berbeda dengan Yohanes pasal 11. Ayat 23 sampai 25. Berkata bahwa setiap mereka yang percaya kepada Yesus. Dia akan hidup. Walaupun dia sudah mati. Jadi, bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Mengasihi firman Allah. Mengasihi Tuhan Yesus. Hidup dalam kebenaran. Kelihatan dia mati. Tapi dihadapan Tuhan. Menurut Yohanes pasal 11. Ayat 23 sampai 25. Orang yang telah mati itu hidup. Sebaliknya ada begitu banyak orang yang kelihatan hidup. Tapi sebenarnya menurut Roma 6 ayat 23. Mereka telah mati. Saudara-saudara pilih. Saudara mati benar-benar. Secara jasmani. Napas saudara tidak ada. Ya. Oleh karena penyakit atau kecelakaan. Tapi saudara mati. Tapi dikatakan oleh Yohanes pasal 11. Anda hidup hari itu. Atau sebaliknya. Kelihatannya saudara hidup di gereja. Beribadah dalam gereja. Ikut kor dalam gereja. Menyanyi untuk gereja. Melayani main musik untuk gereja. Tetapi dihadapan Tuhan. Tuhan melihat Anda telah mati. Saudara-saudaraku. Kita telah menjadi mayat-mayat di hidup. Ada banyak wanita-wanita cantik. Yang berjalan di mal-mal. Yang kelihatannya oleh manusia dia hidup. Ada banyak pejabat. Ada banyak pegawai negeri. Ada banyak pengusaha yang kelihatan dia hidup. Masih menggunakan mobil. Tetapi sebenarnya menurut Roma ayat 6 ayat 23. Setiap mereka yang hidup dalam dosa. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang telah mati. Saya tanya saudara. Masihkah engkau hidup dalam dosa. Dan suka akan dosa. Maka dengar baik-baik. Anda telah mati sebelum kematian itu datang. Anda telah meninggal sebelum keputusan Tuhan memanggil Anda kembali ke rumah Bapak. Anda telah mati. Karena itu saudara-saudaraku ternyata orang hidup bisa menjadi orang yang mati. Orang yang mati bisa menjadi orang yang hidup. Pilihan saya dan pilihan saudara harusnya. Kita mungkin telah mati. Tapi oleh al kita berkata engkau hidup. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberi kita sebuah pengertian. Bahwa jangan pernah hidup di dalam dosa. Sebab pada waktu engkau hidup dalam dosa. Waktu engkau nyanyi happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Tapi sebenarnya itulah saat engkau telah mati. Tapi bagi saudara-saudara yang mungkin keluargamu sudah tidak ada. Atau mungkin sedang bergumul dengan maut hari-hari ini. Kalau itu menakutkan saudara. Yakinlah bahwa kematian adalah awal sebuah kehidupan. Sebaliknya dosa adalah awal sebuah kematian. Jadi dosa telah membuat orang itu mati sebelum ajal tiba. Sekali lagi dosa menurut Roma 6 ayat 23. Bahwa upah dosa adalah maut. Berarti dosa telah mendahului ajal kita. Jadi waktu kita berbuat dosa. Sebabnya kita telah mati. Dan kiranya pesan Tuhan ini membuat kita sadar. Dosa membuat kita mati. Dosa membuat kita hancur. Dosa membuat kita tidak damai. Dosa membuat kita terpisah dengan Tuhan. Dosa membuat kita kehilangan berkat. Dosa membuat kita akhirnya tidak dapat melihat kekekalan. Yaitu berhubungan dengan hidup yang kekal. Namun kematian yang kekal. Pilihan ada di tangan saudara-haya orang muda. Kalau engkau memilih dosa silahkan. Tapi ingat hari dimana engkau berbuat dosa. Engkau telah mati. Kelihatan engkau ganteng, cantik dan sebagainya. Tapi hari itu juga ketika engkau hidup dalam dosa. Bergelimang dalam dosa. Engkau telah mati. Cara untuk kita bisa mendapatkan pengampunan. Cara untuk kita bisa hidup kekal. Satu, bertobat. Dua, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga, Percayalah bahwa Yesus telah mati di atas golgota. Telah bangkit. Dan akan memberikan kehidupan yang baru. Kehidupan yang kekal bagi mereka yang berharap dan percaya kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pesan saya seperti biasanya. Dukung channel ini. Dan klik like. Share kepada banyak saudara-saudara yang like. Supaya mereka dapat diberkati dengan kebenar-kebenar ini. Dan yang paling penting. Dan juga tidak kalah penting adalah. Bunyikan tombol subscribe. Lalu bunyikan loncengnya. Agar saudara mendapatkan video-video terbaik. Video-video terbaru dari kami. Dan notifikasi-notifikasi terbaru dari kami. Dan video-video terbaru dari kami. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai dijumpa di kotba-kotba saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga bahwa di channel ini. Ada begitu banyak video-video. Baik itu video yang berhubungan dengan pelayanan. Video yang berhubungan dengan kesaksian-kesaksian. Dan orang-orang yang luar biasa. Yang dulu tidak percaya Yesus. Sekarang menjadi orang percaya. Dan juga kotba-kotba. Renungan-renungan singkat. Yang bisa menjadi referensi. Untuk pelayanan-pelayanan saudara. Baik di kaum muda. Di kebaktian minggu. Atau ibadah-ibadah khusus. Ibadah-ibadah spesial. Seperti Natal. Pasca. Dan Jumat Agung. Masih banyak kotba-kotba di sini. Dan saya pendeta Jari Adu. Berharap video-video ini memberkati. Sekali lagi. Kalau sudah punya kenal. Share ke mereka. Dan bagikan video-video ini. Kami percaya. Pertama. Anda telah mengambil bagian. Dalam melakukan misi Tuhan. Yaitu menyebarkan firman Allah. Atau Injil yang kedua. Anda pasti diberkati. Karena saya percaya. Orang-orang yang menyampaikan. Firman Allah. Mungkin surat itu bisa berkotba. Dengan menyebarkan video ini. Sudah telah memberkati banyak orang. Karena itu pesan saya. Kiranya berkat Tuhan. Atas hidupmu. Masa mudamu. Keluargamu. Pekerjaanmu. Bisnismu. Selalu diberkati oleh Tuhan. Saya pendeta Jari Adu. Di kota Kupang. Hanya bisa berdoa. Agar Tuhan memakai kita semua. Berkat Tuhan yang dasar. Dan luar biasa. Terjadi atas hidup kita. Shalom. God bless you. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati. Amen.